Kolibri atau hummingbird adalah burung terkecil di dunia yang juga penerbang yang ulung dengan kepakan sayap yang sangat cepat. Beberapa spesies kolibri dapat mengepakan sayap mereka hingga 100 kali per detik. Karena kolibri terbang sangat cepat, makanya butuh makan dalam jumlah yang banyak untuk mendapatkan energi yang besar. Seekor kolibri membutuhkan asupan makanan yang berkalori tinggi, seperti nektar atau inti sari bunga. Tidak seperti yang kita ketahui, kolibri ternyata bukan menghisap, melainkan menjilat madu melalui paruhnya. Lidah bercabang kolibri membuat gerakan menjilat sekitar 13 hingga 15 kali per detik. Burung kolibri lebah adalah spesies kolibri yang terkecil dan memiliki berat hanya sekitar 1,8 gram. Burung kolibri terbesar memiliki berat sekitar 22 gram. Seekor burung kolibri bisa tetap makan sambil melayang-layang di depan ilusi optik ini. Ini sebagai gambaran bahwa kolibri tidak hanya bergantung pada manuver terbangnya, tapi juga pada persepsi visualnya. Kolibri adalah satu-satunya burung yang dapat mengambang di udara selama 30 detik atau lebih. Kolibri memiliki kerabat terdekat dengan ciri dan gaya hidup yang hampir sama, yaitu kecil, penerbang cepat, dan pemakan nektar. Mereka adalah burung mandu. Kolibri adalah burung endemik Amerika Utara dan Amerika Selatan. Sementara burung mandu tersebar di Australia, Afrika, sampai Asia Tenggara. Karena proses evolusi konvergen, burung kolibri dan burung mandu sekilas terlihat sama. Tapi mereka bukan dari famili yang sama. Oke, itu saja untuk kali ini. Sampai ketemu di episode alam semenit lainnya. Terima kasih. Sampai ketemu di episode alam semenitra. Terima kasih.